Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mengwen di kabel saya Mekterlesop ya video ini kita akan mengupas tentang gimana cara produksi sasis kalec dari kemau ya dari mulai perintilan terus bagian sasis sampai finishing sampai pengecatan oke langkah pertama yang bagian tersulit itu adalah dalam sasis kalec besesnya ini ini bahasa sunanya lakob ya atau bahasa kerennya hub hub arem ke hub sasis ke arem jadi ini yang sebelah kiri kanan pengunci arem kalau bahasa bandungnya itu lakob ya kiri kanan nah ini yang ribet karena kita ingin mengejar tampilan seperti ori mirip ori lakobnya ya dulu kita sebelum dulu kita sebelum pakai lakob system press ini kita pakai lakobnya itu yang model buta ya model buta itu pakai pelat tebal 2 cm dipotong sesuai bentuk nah pertama karena kita belum punya teknologi belum punya alat yang membadai alhamdulillah wa syukurillah setelah kita bikin beberapa alat pendukung seperti mesin press ini terus setelah ada mesin press ini kita bisa bikin matres-matres ya untuk bentuk-bentuk pelat jadi tanpa tanpa dipukul-pukul tanpa diketok kita bisa langsung jadi nah ini contohnya tadi pelat yang mentah itu kan lembarannya dipotong sesuai pola terus dimasukin ke ini matres sudah masuk matres tinggal di press nah yang tadi nyebut lembaran sekarang udah ngebentuk tuh ngebentuk seperti inilah kurang lebih itu prosesnya tadi nah kalau dibalik ini ya lumayan lah pengerjaan high tech ini sebagian dari seninya ya dalam pembuatan sasis perlu ketelitian kesabaran pengerjaan yang presisi bahan yang tidak dikurangi kualitasnya standar pabrikan itu kan kalau bahan-bahan minimal itu 1,8 paling tebal itu 2,5 sampai 3 mili untuk beberapa bagiannya tapi umumnya 1,8 sampai 2 nah kita paling tipis pakai 2 mili kita paling tipis pakai 2 mili untuk bagian perintilan pelat sama pipahnya terus pipahnya kita pakai yang ini pipah seamless jadi dia lebih lentur gampang untuk di press untuk pelat juga bagian pelatnya yang di press ini kita pakai galvanis kalau galvanis ya pelat pelat hitam atau pelat putih nah untuk satu bagian lakup sebelah kanan itu memperlukan 2 2 karena itu kan satu pasang apa laki perempuan lah kalau istilahnya satu pasang nah jadi untuk untuk kiri kanan itu berarti 4 memalukan 4 potong gini nih nah dari 4 potong gini dielas digabungin kiri kanan dielas demikian kiri kanan sesuai pola akhirnya bisa jadi satu kesatuan nah itu prosesnya tadi lembaran udah lembaran kita press kita masukin aman nah nanti dari proses ini harus bikin rumah komstir rumah komstirnya kita bikin nah itu perlu pembubutan ke rumah komstir bila udah bila udah komplit lanjut kita pengalasan yang tadi 4 piece itu dijadikan 2 piece perlu penyambungan nah kita masuk ke proses pengalasan kita elasnya pakai elas CO ya untuk standar pabrikan ngikut lah nah ini hasilnya saya sudah dielas kiri kanan 4 potong jadi 2 ya karena digabung nah lanjut kalau sudah pembuatan lakob ada rumah komstir kita udah buat bahan-bahan sama perintilan tinggal dirangkai masih panjang ini prosesnya ini baru tahap awal nah sesudah itu baru kita masang di matres nah seperti ini itu rumah komstir paling depan ini lakob yang tadi itu sistem matres kita pengalasan rumah komstir itu nah ini lakob yang tadi diprosesnya ribet ini ini sebagian belakangnya kita pakai pipahnya yang setandar 2,2 mili paling tipis penatnya pakai 2 mili bentuk dan ukuran tidak akan berubah karena kita sistem matres sistem jig sistem jig bukan asal bentuk nah presisi pokoknya ini sasis kalek ini bahannya tebal bentuk delta baknya kita di oval ini bisa untuk semua jenis mesin kita punya 18 punya 18 tipe mesin termasuk tiger korga honda yamaha kawasaki dan lain lain sujuki ada bisa di WA langsung nah ini bisa untuk body gordon kaya 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 lama warna pemesanan bebas nah ini salah satunya di setting untuk mesin tiger udah terpasang nih ini tahap tinggal 70% udah ini cabut mesin lagi udah cabut mesin kita finishing kita finishing di hamplas di ketrikan lah bahasa sundanya itu di ketrikan supaya gak ada yang tajam udah itu dicat udah dicat sesuai pesanan mau warna apa warna apa bisa oke hubungi mangwen dikabisa emek terlesop nomor hp WA sms telepon 0821 15760707 htht banyak modus penipuan asal comot video foto harga murah tidak masuk akal yang pasti-pasti aja pesan ke mengwen di alamat workshop jalan manisi nomor 2 cibiru bandung depan puskesma cibiru aman terpercaya jejak digital ada di google cari aja ketik andy kuswendi atau aaun atau nomor hp 0821 15760707 pasti muncul semua penilaian positif atau negatifnya ini salah satu contoh yang siap dicat pengecatan bisa warna bebas ya mau cat semprot duko atau coating nanti sesuaikan harga kebanyakan sih yang masuk harga di chat duko jangan lupa pemasaran langsung atau kepoin IG mensosnya mengwen wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton